Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seribu budaya satu indonesia Smartpilu TV Smart and Creative Perkenalkan nama saya Triyono Ambiworo Pacitan disini saya akan membahas sedikit tentang ke Pambiworoan ataupun menjadi seorang MC Bahasa Jawa Pambiworo ataupun seorang MC adalah orang yang mengatur jalannya acara pada suatu kegiatan terutama di acara hajatan manten ataupun hajatan lainnya yang itu nanti menjadi pemimpin acara atau menjadi pengatur acara yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah acara tersebut ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang Pambiworo ataupun seorang MC yang pertama bahasa yang akan digunakan kita memilih bahasa yang tepat mudah dimengerti dan itu dalam bahasa Jawa ada tiga perangan atau tiga pembagian bahasa bahasa ngoko kromo dan kromo inggil kita yang kita gunakan kromo inggil kemudian yang kedua ada busana busana yang kita gunakan harus sopan mencerminkan seorang panutan ataupun menjadi contoh kepada semuanya kemudian intonasi intonasi yang kita gunakan sebagai seorang Pambiworo beda dengan intonasi seorang yang berpidato suara yang kita gunakan suara dalam vokal yang kita gunakan menggunakan tekanan-tekanan yang membedakan antara orang pidato dan seorang Pambiworo kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah mental mental yang kita perlukan karena menghadapi orang banyak bukanlah hal yang mudah perlu mental khusus apalagi kalau misalkan sudah terjun langsung di acara hajatan manten ataupun hajatan lainnya itu nanti kita akan disaksikan orang banyak karena itu mental yang harus dibangun untuk masuk ke Pambiworo ada beberapa hal yang nanti menjadi pokok dalam penyampaian seorang Pambiworo ataupun itu bisa dikatakan sebagai urutan acara yang akan kita sampaikan yang pertama Pambuco Pambuco itu meliputi salam kemudian diisi dengan doa yang dibanjatkan kepada Allah untuk memohon perlindungan agar nanti acara bisa selamat sampai akhir contohnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah itu Pambuco kemudian setelah Pambuco ada Pak Hurmatan penghormatan yang ditujukan kepada tamu undangan yang pertama kepada para sesepuh pini sepuh Haji Sepuh Kasepuan kemudian ditujukan kepada Poro Satrio Pangemban Pangembating Projo itu nanti dimulai dari Bapak Kepala Desa kemudian Bapak Kasun Bapak RT RW dan tokoh masyarakat lainnya kemudian baru penghormatan kepada Alim Ulama kemudian kepada tamu undangan kepada Kadang Kaneman ataupun teman-teman pemuda-pemudi yang sekiranya terlibat dalam kegiatan tersebut baru kalau misalkan kita melakukan di acara hajatan mantan baru penghormatan terakhir kepada temanten berdua itu rangkaian penghormatan kemudian masuk di sesi selanjutnya itu puji syukur sama halnya ketika kita ngomong ataupun menjadi MC Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa juga ada puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke derat Allah itu kalau Bahasa Indonesia namun kalau menjadi pambiworo awit sehnugraning gustikang murbang dumadi Allah korono barokahipun inggang sampun kapaleng kudumateng kulolan panjinan sami katite ingri kalenggan buniko kulolan panjinan caget silaturahim angestreni soparing berkah pangestu ilujeng kandimeniko sesanti kunjuk syukur kandipang ucap Alhamdulillah yang pangajab kawilujenggan katonterman kabagai suarasan tan sahlu minto keparing agen dumateng kulolan panjinan sami itu puji syukur kemudian lanjut ke ucapan sholawat salam sholawat 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 kandipang dumateng mustikan yang jagad nabi agung muhammad sholallah halai salam yang sampun paring bidah dumateng umatipun kandipasilah dinul hak agami islam makatan baru setelah ucapan sholawat sholawat menyampaikan kepada audien bahwa kita akan menyampaikan susunan acara kemudian kita sampaikan susunan acara bapak ibu engkang kulobekteni menggah rantamaning adicoro engkang sepisan pambuko engkang ongkokaleh wawasan ayat suci al-quran engkang ongkok tiga atur pasrah panggulowendah saking temanten kakung engkang ongkok sekawan atur panampi saking keluarga kakung temanten putri engkang ongkok gangsal wawasan dungo kawilujengan menggah engkang ongkok enam panutup dan untuk pambuko biasanya bisa kita awali dengan pembacaan basmalah ataupun umul kitab suratul fatihah tergantung dari pilihan kita masing-masing dan untuk saya biasanya diawali dengan membaca surat al-fatihah bersama-sama dengan tamu undangan kemudian wawasan ayat suci al-quran ataupun pembacaan ayat suci al-quran itu nanti sudah harus ada koordinasi dengan pihak rumah atau ketua paniat pelaksana nanti yang ditunjuk siapa sudah harus koordinasi acara dijalankan seperti apa jadi ketika kita sudah menjalankan acaranya acara sudah dimulai kita tidak perlu bingung karena semua acara sudah dirangkum sedemikian rupa kemudian atur pasrah atur pasrah ini merupakan atur pengandikan dari pihak mempelai pria memasrahkan temanten pria kepada keluarga mempelai wanita itu nanti juga ada nanti parogonya siapa diwakili siapa sebagai wakil dari keluarga mempelai pria itu kita sebutkan namanya kemudian selanjutnya setelah selesai acara atur pasrah dilanjutkan atur panampi saking keluarga agung temanten putri kemudian dilanjutkan atur pambagio harjo yuono ataupun atur ucapan selamat datang kepada para tamu undangan itu diwakili dari wakil keluarga mempelai putri kemudian selanjutnya setelah selesai acara kita masuk ke pembacaan doa atau wausan doa ataupun bisa disebut mangastung koropujodungo yang artinya memohon perlindungan ataupun memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar nanti hajat yang dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir kemudian mempelai berdua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohma dan barokah itu diamini oleh semua tamu undangan yang hadir setelah selesai pembacaan doa kita masuk ke sesi panutup panutup dari seorang pambiworo maupun seorang MC Bahasa Indonesia itu sama itu sebagai kata-kata penutup seorang pambiworo kemudian tidak lupa setelah selesai penutup kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah hadir atas karawan poro tamu dan juga izin dari tuan rumah yang telah memberikan kepercayaan kepada kita menjadi seorang MC ataupun mengatur jalannya acara pada kesempatan hari itu kemudian tak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang telah disampaikan baik dari awal sampai akhir mungkin ada salah-salah kata ada hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan ataupun dari tuan rumah itu nanti kita jangan sampai lupa mohon maaf nah itu rangkaian acara sebagai seorang pambiworo yang sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibahas karena keterbatasan waktu jadi cuma ini rangkaian-rangkaian sederhana semoga bermanfaat untuk kita semuanya terutama untuk teman-teman muda-mudi di kebuatan pacitan cintailah budaya karena apa dengan kita mencintai budaya kita menghargai jasa-jasa leluhur kita yang telah meninggalkan budaya yang sangat luar biasa ini kita akan seolah-olah menjadi generasi yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa kita ketika sudah belajar dengan budaya kita akan dipelajari anggah ungguh sopan santun dan sebagainya yang itu akan menjadikan kita berbeda dari orang-orang lain yang tidak kenal dengan budaya jawa karena sangat luar biasanya budaya jawa bahkan orang-orang manca pun sangat mengembali budaya jawa pesan saya jangan sampai kalah jangan sampai ketinggalan dengan orang-orang manca yang sangat cinta terhadap budaya kita sedangkan kita sendiri orang jawa kadang malah lupa dengan budayanya jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan semoga manfaat kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung tulis di kolom komentar kemudian jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman lainnya agar nanti budaya yang ada di Indonesia akan tetap terjaga lestari selama-lamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seribu budaya satu indonesia smart biru tv smart and kreatif salam budaya segar gedo utomo pacitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati